Baik, berjumpa kembali di Management Accounting atau Akuntansi Management Nah, kali ini kita akan masuk ke pembahasan bab 3 tentang informasi dari akuntansi diferensial Nah, definisi dari informasi akuntansi diferensial itu adalah terjadinya perbedaan baik aset, pendapatan, maupun biaya dari alternatif tindakan tertentu Yang diperbandingkan dengan alternatif tindakan yang lainnya Jadi, bicara diferensial disini, jadi ada different Kalau kita lihat diferensial ini, kita mengacu kepada kata bahasa Inggris yaitu different Berarti adanya perbedaan Jadi, ada perbedaan penilaian dari satu alternatif ke alternatif lainnya Nah, konsep dari informasi akuntansi diferensial ini Dari unsur akuntansi diferensialnya Kemudian, ada dua hal Yaitu, adanya informasi yang berbeda antar alternatif Jadi, alternatif pertama, alternatif kedua, alternatif ketiga, dan seterusnya Itu memiliki informasi yang berbeda-beda Karena disesuaikan dengan kebutuhan dari pencobaan atau penyelesaian permasalahan Yang ditempuh dengan solusi berupa alternatif-alternatif Kemudian, yang satunya adalah efek ke depannya atau impact ke depannya Yaitu, tentang informasi di masa yang akan datang Jadi, ketika alternatif tersebut dijalanikan Kita perlu tahu impact-nya di masa akan datang itu seperti apa Apakah menimbulkan keuntungan atau kegugian Menimbulkan risiko atau tidak Efektif atau efisien atau tidak Itu yang perlu dipelajari Jadi, berikutlah ini adalah konsep dari informasi ekonomi diferensial Proses pengambilan keputusan Yang pertama, ada pengakuan dan permusa masalah atau peluang Sebelum kita membuat sebuah keputusan Kita perlu mengakui atau menyiapkan Kita perlu mengakui Oh, ini memang ada problem Oh, ini kita lihat Ada peluang untuk kita dalam memperoleh keuntungan yang lebih tinggi Jadi, kita perlu sebuah pengakuan Sesuatu yang perlu kita akui Dan sesuatu yang perlu kita rancang Bahwa memang ada terjadi masalah Ataupun memang sedang terjadi peluang Yang membuat kita harus menentukan Apakah kita ingin mengambil keuntungan itu atau tidak Itu yang pertama Yang kedua, pencarian tindakan alternatif dan kuantifikasi konsekuensinya Setelah permasalahan diakui Setelah permasalahan ditetapkan Setelah diakui adanya peluang Setelah ditetapkannya ada peluang Maka, kita perlu solusi Untuk menyelesaikan masalah Untuk menggapai peluang Kita perlu solusi Yang dituang ke dalam alternatif yang bersifat action Atau tindakan Setelah itu Diperoleh solusinya Kita juga perlu mengetahui Seberapa tinggi risiko kita Dalam menghadapi permasalahan tersebut Seberapa besar risiko Atas peluang yang ingin kita dapat Jadi, sangat penting bahwa kita perlu mencari action atau tindakan dari suatu alternatif Dan kita wajib untuk menilai bagaimana konsekuensi yang akan timbul Risikonya itu seperti apa Apakah timbul risiko yang besar, sedang, atau kecil Ataupun memiliki efek samping berkelanjutan Efek samping berkelanjutan ini adalah Ketika kita menerapkan solusinya Ternyata bahwa diketahui kita mengalami risiko Yang hampir kita tidak sadari Hampir kita tidak sadari Jadi, menyebabkan efek samping Oke, berikutnya Yang ketiga adalah Pemilihan alternatif yang bersifat paling optimal Atau yang terbaik Jadi, ketika pencarian tindakan kita lakukan Misalkan ditemukan bahwa ada 4 buah solusi Yang muncul Yang telah ditetapkan Untuk menyelesaikan masalah Ataupun mendapai peluang yang ada Nah, dari 4 tersebut Kita hanya bisa memilih 1 Dari 4 tersebut kita memilih 1 Dan yang 1 yang kita pilih ini adalah Solusi yang paling optimal Atau solusi yang terbaik Demi kepentingan bersama Jadi, kepentingan ini juga perlu disesuaikan juga Apa sih yang ingin diselesaikan? Apa sih yang ingin diselesaikan? Sehingga kita dapat memilih suatu alternatif yang paling maksimal Atau optimal ini Ataupun yang dikatakan yang paling terbaik Itu yang ketiga Nah, yang keempat Ada implementasi dan penindak lanjutan Untuk implementasi dan penindak lanjutan Nah, diantara semua poin Poin terakhir ini juga paling penting Kenapa? Meskipun kita sudah banyak merancang 3 hal ini Tapi kalau tidak ada tindakan rasional Maka hal itu akan berjumlah Jadi, setelah kita memilih alternatif yang terbaik Kita laksanakan Kita implementasikan Kemudian, setelah implementasikan Kita meninjau kembali Apa yang telah kita laksanakan Di dalam proses penindak lanjutan Apakah itu evaluasi Apakah perlu tambah solusi Ataupun pemantauan lebih jauh Dan sebagainya Banyak hal yang bisa dituang ke dalam penindak lanjutan ini Jadi, ada 4 proses pengambilan keputusan ini Yang sudah saya jelaskan Jadi, semuanya ini penting Karena ini saling berkaitan satu sama lain Kita akan bicara Pengakuan dan perumusan masalah Dari peluang yang muncul Nah, seperti yang saya sudah jelaskan Barusan Ketika kita mencoba mengakui Atau mencoba merumuskan masalah Ataupun mengakui peluang Atau merumuskan peluang Itu didasari oleh tindakan dari manajemen Tindakan dari manajemen itu Berupah ada yang pertama Peristiwa yang mengandung masalah Kemudian Ada dirasakannya ancaman Yang ketiga Yang ketiga Terjadinya perkiraan yang akan terjadi ke depannya Itu seperti apa Nah, ini lebih contoh kepada masalah Ini dua ini Yang ini lebih contoh kepada peluang Ini tadi saya sudah jelaskan Ini penjabarannya secara lebih mendetail Jadi, saya cuma Bacakan saja Nah, yang kedua adalah pencarian tindakan alternatif Dan kontifikasi konsekuensinya Nah, dari hal ini Kita perlu yang namanya Alternatif untuk memecahkan sebuah permasalahan Nah, alternatif ini Bisa kita peroleh Berdasarkan informasi dari masa lalu Yang sudah pernah diterapkan sebelum-sebelumnya Ataupun Kita dapat menggunakan Alternatif yang mode baru Yang belum pernah digunakan oleh orang lain Seperti itu Kemudian Ketika pemilihan alternatif optimal Atau alternatif yang terbaik Nah Didasari dengan pemilihan alternatif yang optimal Itu memiliki tiga pertimbangan Yang pertama ada pertimbangan ekonomis rasional Nah, pertimbangan ekonomis rasional Berarti dia berdasarkan dengan kekuatan dari ekonomisnya Suatu pelaksanaan tersebut Dinampakkan bahwa ada tindakan ekonomis Artinya Ada campur tangan ekonomi di situ Yang mengakibatkan unsur ekonominya ada Nama bersifat rasional Atau nyata Kemudian bisa juga ada unsur pertimbangan politik Nah, unsur pertimbangan politik ini Biasanya mencakup kepada kekuasaan Yang timbul Apalagi Kalau Solusinya Itu sampai melibatkan orang lain Melibatkan orang lain Apalagi Ketika orang lain yang dilibatkan tersebut Merasa Oh ini kerjaannya agak sulit gitu Jadi saya menggunakan empowering saya Untuk mencounter solusi tersebut Ya Jadi Banyak pertimbangan-pertimbangan yang Menuntut Kuasa atas dirinya itu Menuntut kuasa atas dirinya itu Yang menyebabkan Orang Memikirkan Tentang keselamatan Dari dirinya sendiri Apalagi Kalau dia memiliki kuasa Di dalam usaha Bisa juga Karena tidak mau rugi Ya Terlalu berisiko Dan segala macam Menurut pandangan Dari seorang penguasa tersebut Ya Kemudian Berikutnya adalah Pertimbangan dari psikologis Nah Pertimbangan dari psikologis ini Adalah pertimbangan Yang berdasarkan Apa yang telah terjadi sebelumnya Jika Jika terjadi suatu Permasalahan Sebelumnya Ya Dan saat ini Ketika permasalahan itu terjadi Dan ternyata kurang lebih sama Usuh-usuh negatif itu Dikeluarkan kembali Dan dibahas kembali Pada saat Pemilihan alternatif tersebut Ya Sehingga Secara psikolog Itu Bahwa Kekuatan mental yang rapuh Akibat Unsur dari negatif ini Ya Dituang kembali Tapi tidak hanya negatif saja Misalkan ternyata Oh Ini sudah pernah dijalani Hasilnya begini Menggunakan cara seperti ini Nah Bisa juga Unsur-unsur dari Cara yang positif Juga dituang ke sini Dan meningkatkan rasa optimis Yang sangat tinggi Bahwa ini Bisa diterapkan Lagi Ini salah satu Dari pertimbangan Dari psikologis Namun Kedua hal ini Tetap menjadi Perhatian Untuk pemilihan alternatif Namun Yang menjadi fokus Adalah pertimbangan Dari ekonomi Rasional ini Ya Nah Yang terakhir adalah Implementasi Atau Tidak lanjut Nah Pertama itu Dipelajari Bahwa apakah Yang kita ambil itu Ketika kita melaksanakan Apakah Berhasil Atau Tidak Ya Berhasil atau tidak Kalau berhasil Kalau berhasil Maka Sudah diimplementasi Sudah Sudah Nampak efisien Atau belum Kalau tidak berhasil Juga Kita lihat Apakah Dia efisien Tidak Walaupun dia tidak berhasil Apakah dia efisien Tidak Ya Kemudian Maka menipulkan Ini Tinggal saya Bacain Tahap Pengambilan Keputusan Kemudian Pengakuan dan Perumusan masalah Atau peluang Itu adalah Memicu Mengambil Keputusan dalam Merumuskan masalah Atau peluang Kemudian Tindakan alternatif Dan kuantifikasian Konsekuensi Itu Memisahkan alternatif Tindakan dari satu Dari alternatif Tindakan lain Kemudian Menjelaskan Konsekuensi alternatif Tindakan yang Dipilih Kemudian Ada Pemilihan alternatif Yang optimal Atau optimum Atau alternatif Yang kebaik Itu adalah Membantu Menganalisis Dan menilai Berbagai Alternatif Tindakan Yang Dipilih Kemudian Yang terakhir Adalah Implementasi Dan penindakan Jutan Yaitu Berupakan Bitback Inilah Peran Informasi Atau Nasi Manajemen Di dalam Pengambilan Keputusan Itu Sendiri Oke Nah Pertimbangan Faktor Nah Faktor-faktor Yang dapat Kita Harus Mempertimbangkan Untuk Pengambilan Keputusan Yang pertama Yang pertama Adalah Lingkungan Internal Maupun Eksternal Itu Memungkinkan Dengan cepat Bahwa Manajemen Itu harus Segera Beraksi Jadi ketika Ada perubahan Lingkungan Baik secara Internal Manajemen Manajemen Setelah Telah Siap Untuk Memantau Menganalisa Dan Mereview Lebih lanjut Apa yang Menyebabkan Perubahan Lingkungan Itu Terjadi Dan itu Harus Bergerak Dengan C Cepat Supaya Tidak Ketinggalan Informasi Yang kedua Kemampuan Manager Di dalam Mengorganisasian Dan Menggunakan Informasi Akutansi Serta Preferensi Pribadi Mereka Terhadap Informasi Kualitatif Maupun Kualitatif Nah Yang kedua Ini Berbicara Tentang Kemampuan Seorang Management Karena Setiap Orang Mungkin Semua orang Bisa Menjadi Seorang Management Tapi Ketika Seorang Management Yang Ditugaskan Sebagai Pemimpin Atau Leader Nah Itu Perlu Adanya Kemampuan Bagaimana Mereka Mengorganisir Mereka Mengorganisir Data Data Yang Mereka Informasi Yang Mereka Punya Kemudian Mereka Gunakan Untuk Menyelesaikan Masalah Selain Itu Preferensi Mereka Ini Yang dimaksud Preferensi Pribadi Itu adalah Pengalaman Pribadi Pengalaman Pribadi Seti Orang Itu Berbeda Beda Ada Yang Sudah Pernah Merasakan Ada Yang Belum Pernah Merasakan Contoh Ada Yang Orang Sudah Pernah Merasakan Dapat Nilai D Depresinya Luar Biasa Tapi Ada Juga Orang Yang Tidak Pernah Merasakan Nilai D Jadi Dia Tidak Tahu Dapat Nilai D Seperti Apa Apakah Depresi Apakah Nangis Atau Gimana Tidak Tahu D Apa Dan Dia Berusaha Untuk Tidak Mengulanginya Lagi Supaya Tidak Dapat D Lagi Namun Ada Juga Orang Yang Tidak Pernah Dapat Nilai D Dia Tidak Tahu Rasanya Dapat Nilai D Seperti Apa Apakah Saya Akan Nangis Apakah Saya Sedih Atau Biasa Atau Mungkin Saya Tidak Berreaksi Gimana Atau Apakah Kita Tidak Tahu Itu Salah Satu Untuk Bahwa Kemampuan Seorang Manajemen Juga Dipertanyakan Di dalam Pertimbangan Faktor Ini Kemudian Ukuran Perusahaan Dan Tingkat Desentralisasi Di dalamnya Nah Ukuran Perusahaan Juga Menjadi Pertimbangan Karena Perusahaan Kecil Perusahaan Sedang Perusahaan Besar Itu Pengelolaannya Berbeda Beda Kalau Perusahaan Kecil Perusahaan Sedang Mungkin Step by step Dari Anak Buah Dari Staff Sampai Kecil Pemilik Usaha Itu Tidak Terantang Tidak Terjauh Tapi kalau Usahanya Sangat Gede Itu Pasti Ada Staff Ada Supervisor Ada Manager Ada Sampai Direktur Dan Komisaris Baru Sampai Ke Owner Jauh Banget Jadi Ukuran Juga Mempengaruhi Dan Masalah Tingkat Desentralisasi Juga Mempengaruhi Dari Bentuk Ukurannya Semakin Besar Ukuran Dari Perusahaan Maka Semakin Banyak Penyedia Prastaf Prastaf Di Dalamnya Pembagian Staff Staff Itu Semakin Jincang Semakin Lebih Luas Yang Terakhir Yang terakhir Kempat Ada Tersedinya Data Industri Sebagai Pembanding Data Industri Merupakan Data Yang Sangat Penting Terutama Di Akutasi Management Karena Data Tersebut Kita Dapat Pergunakan Sebagai Bandingan Untuk Kita Melihat Atau Memantau Sesuatu Dari Industri Industri Yang Kita Jalani Kita Bisa Dapat Oh Pasar Lagi Menurun Orang Lagi Was-was Dalam Mempertahankan Sahamnya Dan Kebanyakan Juga Mereka Mencoba Ingin Membeli Saham Baru Karena Harga Sedang Jeblok Tapi Jebloknya Saat ini Belum Tahu Apakah Jeblok Dalam Kondisi Yang Sudah Terendah Atau Belum Karena Saya Lihat Ada Beberapa Saham Itu Banyak Unlock Daripada Banyak Positif Maupun Secara ISG Itu Positif Cuman Secara Personal Saham Saham Itu Pada Unlock Jadi Data Industri Juga Kita Bisa Mempergunakannya Untuk Melihat Apakah Ketika Saham Itu Jeblok Apakah Sudah Tana Posisi Terendah Atau Belum Jika Sudah Ada Positif Terendah Berarti Kita Siap Untuk Membeli Kembali Karena Kemungkinannya Pay rate Berikutnya Harusnya Sudah Bisa Naik Harga Saham Samp Seperti Oke Sampai Sampai Disini Dulu Sampai Disini Dulu Di Pertima Faktor Ini Lebih Dahulu Nanti Di Video Selanjutnya Baru Kita Lanjut Ke Faktor Faktor Dalam Permilihan Keputusan Baik Jika Ada yang Kurang Jelas Seperti Biasa Kita Bisa Diskusikan Di Forum Classroom Baik Saya Akhir Dulu Pertama Pada Hari Ini Terima Kasih Sampai Berjumpa Kembali